Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Para pemirsa Salam TV yang berbahagia Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini Kembali Allah SWT Mempertemukan kita dalam suasana Yang penuh dengan kehangatan Mudah-mudahan semua para pemirsa Dimanapun berada Bapak dan Ibu Ikhwan dan Akhawat Dalam keadaan sehat dan tidak ada Kurang satu apapun dan semoga Allah SWT Memberikan kita tambahan ilmu Dan diberi kita keberkahan Ya dalam setiap aktivitas Dan dalam setiap kegiatan kita Dan semoga pertemuan kita ini Diberkahi oleh Allah SWT Dan kita diberikan tambahan ilmu di dalamnya Bapak dan Ibu Ikhwan dan Akhawat Hadirin yang berbahagia Pada episode yang lalu Sudah kita sampaikan terkait dengan Darujatul Imani bil Qadri Itu pembahasan kita pada pertemuan yang lalu Yaitu tingkatan-tingkatan iman di dalam Al-Qadar Kita tahu bahwa Tingkatan iman dalam Al-Qadar itu Ada dua Secara garis besar ya Tapi dua itu ada lagi dua anaknya Jadi sebenarnya ada empat ini Jadi darujatul Iman bil Qadar itu Kalau menurut Syekhul Islam Ibn Itamiya Rahimahullah Tentu ini didasarkan dengan dalil yang ada Bisa kita simpulkan menjadi dua bagian besar Dan masing-masing bagian itu Ada dua lagi anaknya gitu kira-kira Yang pertama Sebagaimana yang beliau sampaikan adalah Kita mengimani bahwasannya Allah SWT Mengetahui segala Yang akan dilakukan oleh para makhluk ini Makhluk Allah ini gak hanya manusia ya Banyak ya Malaikat ya termasuk juga Alam jin Alam ikan Alam pepohonan Segala macam Ini adalah makhluk Allah SWT Jadi kita imani bahwasannya Allah SWT Mengetahui segalanya ini Kapan? Semenjak zaman azali Jadi bukan Sekarang ini Sekarang ini kita lagi Lagi Apa namanya Lagi kajian Allah lihat kita ini Allah tahu ini Allah mendengar apa yang kita sampaikan ini Kapan Apa namanya ini Allah tahu ini Ya semenjak dulu Allah SWT tahu Semenjak dahulu Bahwa kita memang Apa namanya ini Pada hari ini Ya di waktu yang seperti ini Akan melakukan kegiatan seperti ini Ha begitu Karena kalau kita lihat Para ulama memberikan penjelasan Tentang ilmu Allah itu Ilmu Allah itu Alima makana Wa ma yakunu Wa ma saya kunu Wa ma lam yakun Lau kana kaipa yakunu Itu ilmu Allah SWT Itu luar biasa Alima makana Allah SWT mengetahui yang telah terdahulu Wa ma yakunu Dan apa yang ada sekarang Wa ma saya kunu Dan apa yang akan datang Wa ma lam yakun Dan apa yang belum ada Lau kana kaipa yakunu Dan apa yang belum ada sekarang ini Kalau ada pun ada Allah tahu bagaimana adanya itu Itu ilmu Allah Alima makana Wa ma yakunu Wa ma saya kunu Wa ma lam yakun Lau kana kaipa yakunu Ikhwati filah Azani Allah SWT Wa iyakum jami'an Jadi Itu Itu derajat pertama ya Bahwa Memang kita harus mengetahui Hal demikian ya Bahwasannya Kita itikadkan Kita yakini Kita imani Bahwasannya Allah SWT Mengetahui Ya Segala yang akan dilakukan oleh Makhluk-makhluknya Makhluk-makhluknya ini Bukan hanya Bukan hanya Kita Banyak sekali Makhluk Allah Selain Allah yang makhluk semua Termasuk Kursi Termasuk Arash Termasuk Malaikat Gunung Ya langit Bumi Dan segala macam Ini semuanya adalah Makhluk-makhluk Allah SWT Kemudian yang kedua Dari bagian yang pertama Adalah Setelah kita mengimani Bahwasannya Allah Mengetahui segala sesuatunya Yang akan dilakukan oleh Makhluk ini Yang kedua adalah Bahwasannya Allah SWT Telah menuliskan itu semuanya Jadi Allah telah tulis Jadi bukan hanya sekedar Allah tahu Tapi dituliskan Dilohul Mahpus Namanya Begitu Nah itu terjat yang pertama Jadi Al-ilmu wal-kitabah Namanya Al-ilmu wal-kitabah Ilmu dan catatan Allah SWT Terhadap segala takdir yang ada Yang kedua Atau yang ketiga bagiannya Adalah Tentang Al-Masyiah Kehendak Allah Kehendak Allah Bahwa Allah tahu Allah SWT Sudah mengetahui segalanya Allah sudah catat itu Kemudian Allah kehendaki Baru yang keempat Atau bagian yang kedua Dari bagian yang kedua itu Adalah Yang disebut dengan Al-Khalku Jadi kalau kita urutkan saja Secara singkat Bahwa Darajatul iman Bilqadriya Itu ada empat Al-ilmu wal-kitabah Wal-masyiah Al-Khalku Atau Al-Ijad Bahasanya Kita mengimani Bahasanya Allah mengetahui Segala sesuatunya ini Termasuk perbuatan hamba ini Yang akan dilakukannya Yang kedua adalah Allah sudah catatkan Yang ketiga Allah kehendaki itu terjadi Maka terjadi Yang ketiga Allah ciptakan Contoh kita ingin Seorang hamba Ingin makan Itu dia berkehendak dong Iya Allah SWT Sudah tahu Semenjak zaman azali Dia akan makan Pada waktu itu Dan di waktu dimanalah Itu kan Allah sudah catat itu Dan Allah SWT Apa namanya ini Kehendaki itu terjadi Walaupun kita berkehendak Kadang-kadang gak terwujud loh Betapa banyak Kehendak yang Gak terwujud Di diri kita ini kan Masing-masing kita punya Rahasianya sendiri kan Masing-masing kita punya Rahasianya sendiri bahwa Kita ingin melakukan Beberapa Kegiatan Tapi Qadarullah Gak terjadi gitu kan Kemudian yang keempat adalah Al-Khalku Allah ciptakan Artinya Allah SWT Siapkan segala Fasilitas Yang Dengannya kita bisa Melakukannya Dengannya kita bisa Terjadi hal itu Kita makan Allah SWT Ciptakan Apa namanya Segala macam Yang bisa kita Melakukannya Dan perbuatan kita itu pun Diciptakan oleh Allah SWT Sehingga terjadi Itu kehendak dari Allah Dan Allah SWT Ciptakan Sehingga Terjadilah Yang terjadi Pada setiap Kegiatan Para hamba-hambanya Itu yang terakhir Bahasan kita ya Ini sekedar Muroja'asat Sebenarnya Sebenarnya terkait dengan Pembahasan kita Sebelum kita Masuk ke Pembahasan Jadi atau Membahas jadi Pembahasan baru Pada sekarang ini Pertemuan kita Di detik-detik terakhir Dari pembahasan Al-Aqidah Al-Wa Setia Kita sudah berada Di Sementara ini Di halaman 446 446 Dari Yang dijanjikan Halamannya disini Kalau silap-silap saya Ini Sekitar Ini pun tidak semua Kita bahas nantinya Tentunya Halaman terakhirnya itu Di halaman 544 Jadi ini Sekitar Seratusan lagi Lebih kurang InsyaAllah Allah mudahkan kita Untuk bisa menyelesaikan ini Sekarang kita akan Masuk kepada Pembahasan yang baru Paslun Bil-iman Pasal tentang Al-iman Baik Satu pasal Tentang Di antara Prinsip-prinsip Prinsip-prinsip Ahli sunnah Wal jamaah Bahwa Ad-din Bahwa Agama Wal iman Dan iman itu Qaulun Wa amalun Bahwa Ad-din Wal imana Katanya Qaulun Wa amalun Ada perkataan Dan ada perbuatan Jadi ini merupakan Komposisi Agama Dan iman itu Dia Dikomposisikan Atau Berdiri di atas Qaulun Wa amalun Jadi tidak hanya Kaul saja Tidak hanya amal saja Tetapi ini Kolaborasi Antara Qaulun Wa amalun Selengkapnya nanti bagaimana Kita akan lihat Ad-din Huamayudanu Bihil insan Yang dimaksud dengan Ad-din adalah Hal yang Yudanu Bihil insan Yang Dibalas Dengannya manusia Jadi Din ini Artinya sesuatu yang dibalaskan Ya Kepada manusia Itu namanya Ad-din Au yadinubihi Atau Yadinubihi Atau dia Mengamalkan dengan sesuatu Ini juga Dimaksud dengan Din Maka Maka ad-din Di sini Bisa disebut Amal Dan bisa disebut Juga balasan Ini sebagaimana Jelaskan oleh Asyai Muhammad Ibn Salih Rahimah Rahmatan Wasiatan Jadi Ad-din Itu Bisa dimaknai Balasan Bisa dimaknai Sebagai amalan Gitu kira-kira Jadi sesuatu yang Dibalas Yang manusia Dengannya Atau sesuatu yang Dilakukan oleh Seorang hamba Itu makna Din Tapi nanti kita akan lihat Selengkapnya bagaimana Fafiqaulihi ta'ala Di dalam firman Allahu tabaraka wa ta'ala Sebagaimana dikutip oleh Muhammad Al-Uthaym Rahimahullah Thumma Ma Ad-raka Ma Yawmuddin Yawmala Tamliku Nafsun Linafsin Shai'a Wal-amru Yawmai Dhillillah Haa gitu kan Thumma Ma Ad-raka Ma Yawmuddin Kemudian Taukah engkau Apa itu Yawmuddin Berarti kalau Kita Apa namanya Terjemahkan tadi Berdasarkan yang Terlaskan oleh Syekh Muhammad Muhammad Al-Uthaymin Taukah engkau itu Apa itu Hari balasan Haa gitu kan Balasan disini Yawmuddin Taukah engkau itu Apa itu Hari balasan Yawmuddin Yawmala Tamliku Nafsun Linafsin Syai'a Pada hari yang Seorang jiwa Tidak bisa memiliki Suatu apapun Satu jiwa dengan jiwa yang lain Tidak memiliki Suatu apapun Wal-amru Yawmai Dhillillah Seluruh perkara Pada hari itu Hanya milik Allahu Tabaraka Wata'ala Dalam surah Din itu Maksudnya adalah Al-Jazak Yaitu balasan Ini yang dimaksud Di dalam ayat ini Al-Jazak Yaitu balasan Ya Jadi Wa'thumma Ma'adraka Ma'yumuddin Yawmala Tamliku Nafsul Linafsin Syai'a Wal-amru Yawmai Dhillillah Yawmuddin Disini Maksudnya adalah Al-Jazak Yaitu balasan Ya Begitu Jadi Jelas ya Tadi kalau Diitlakkan Atau disebutkan Ad-din itu Maknanya Adalah Balasan Berdasarkan dalil ini Dalain fitar Ayat 18-19 Dan Bisa juga disebut dengan Amalan Di dalam ayat yang lain Kita lihat Wa'fiqaulihi ta'ala Di dalam Firman Allah Wa'zawajalla Uraditu lakumul Islam adina Dan aku rido Bagi kalian Islam itu Sebagai agama Bagi kalian Al-Ma'idah Dalam ayat Ma'idah Ayat yang ketiga Ay Amalan Dan aku rido Islam itu Sebagai Amalan bagi kalian Amalan Tataqarrabu Nabihi Ilallah Amalan yang Dengarnya Kalian mendekatkan Tidak kepada Allah Artinya Islam itu adalah Agama Agama ini Maksudnya Kumpulan Sejumlah Amalan-amalan Yang dengannya Kita bisa mendekatkan Diri kepada Allah Amalan Salat Amalan Zakat Amalan Puasa Amalan Haji Amalan Tilwa Al-Quran Amalan Amalan Amal Wudu' Yatahajud Segala macam Ini adalah Bentuk Amalan-amalan Yang dengannya Kita bisa Mendekatkan Diri kepada Allah Wa'ka'ala Dan dikatakan Juga Artinya Sebagaimana Engkau Beramal Begitulah Balasanmu Ya tentu kan Balasan itu Soalnya dengan Amalan Ya kalau Baik amalannya Baiklah Balasannya Kalau buruk Amalannya Buruk Balasannya Kan Itu kan Sesuatu yang Impas aja Sesuatu yang Sesuai Dan sebanding Aja kan Kalau orang yang Bekerja keras Gajinya besar Wajar dong Wajinya besar Kenapa Kerjaannya keras Orang yang Banyak Hasilnya Ladangnya Kenapa Hasil ladangnya Luas Karena dia Ladangnya luas Lagian dia juga Merawat tanamannya Dengan baik Ya wajar dong Hasilnya baik Ini hasilnya gak baik Ya pertama Dari sisi luasnya Kalah Yang kedua Perawatannya juga Alakadarnya Abal-abal Gitu kira-kira Jadi Apa namanya Kamat adinutudan Sebagaimana engkau Beramal Begitulah Balasannya Ikhwati Fillah Azni Allah Ta'ala Wa'iyakum Jami'an Yang dimaksud dengan Din Di dalam Mu'alif tadi Kata mu'alif tadi Adalah Al-amal Jadi Meskipun mungkin Sering kita Apa namanya Sering kita Ad-din wal-amal Din itu Bisa juga agama Artinya Adalah agama itu kan Sesuatu Kalau kita artikan Agama Dalam bahasa Apa ya Dalam bahasa Apalah itu artinya A itu akan Tidak Gama itu Kacau Agama Agama Sesuatu yang Tidak Kacau Artinya dengan Kita beragamalah Kita menjadi Disiplin Kita menjadi Orang yang Tertib Tidak Kacau Dan Terarah Dan Apa namanya Bisa melakukan Hal-hal Kebaikan Kan begitu Maksudnya Jadi Apa namanya Ad-din Dalam bahasa Mu'alif tadi Artinya adalah Amalan Bahwa amalan Dan iman itu Kaulun wa amalan Kaulun wa amal Jadi Artinya bahwa Kita ini Islam ini Adalah Agama Yang mengumpulkan Antara iman Dan Antara iman Dan amal Antara ilmu Dan amal Jadi Tidak bisa kita Hanya ilmu doang Tanpa amal Atau amal doang Tanpa ilmu Tanpa iman Tidak bisa Harus Diselaraskan Disejajarkan Dan Dimerger Atau Digabungin Antara iman Dan amal Begitu Kita lihat Perkataan beliau Jadi Shaykhul Islam Ibn Taymiya Rahimahullah Kaulul kalbi Perkataan hati Wal lisan Dan lisan Ya Wa amalul kalbi Wal lisan Wal jawari Perkataan hati Dan lisan Dan Pekerjaan hati Atau amalan hati Dan amalan lisan Dan jawari Bagaimana itu Nanti kita akan lihat Selengkapnya Setelah yang satu ini Jangan kemana-mana Bertahan terus Di Salam TV Sahabat keluarga muslim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tentang Kaulul kalbi Wal lisan Perkataan hati Dan lisan Wa amalul kalbi Wal lisan Wal jawari Dan amalan hati Dan lisan Dan anggota tubuh Paja'alal muallifu Lil kalbi Kaulan wa amalan Kata Sheikh Kata Muhammad Ibn Taymin Rahimahullah Kata Sheikh Paja'alal muallifu Lil kalbi Kaulan wa amalan Muallif Yani Shaykhul Islam Menjadikan Bagi hati itu Ada perkataan Dan ada perbuatan Ya Al kalbu Biasanya kan Kaul aja gitu Kaulul kalbi Tapi ini gak Suara hati Istilah orang kan Ini gak Bukan hanya Kaulul kalbi Tapi amalul kalbi juga Ada kegiatan Ada aktivitas hati Dan lisan juga punya Kaulan wa amalan Bagaimana ini Selengkapnya kita lihat Ada pun Kaulul lisan Perkataan lisan Maka Perkaranya jelas disitu Yaitu apa Nutku Ucapan Ini kan kerjaan lidah Kita bisa mengucapkan Maka kita mengucapkan Syukuran ya Allah Ala ni'matil kalam Syukuran ya Allah Ala ni'matil lisan Syukuran ya Allah Ala ni'matil lukah Dan sebagainya Kita bersyukur kepada Allah Di atas ni'mat-ni'mat ini Ni'mat lisan Ni'mat kita bisa bicara Bicara ini ni'mat loh Coba tau lo kita bisa bicara Apa yang terjadi Dengan komunikasi kita Sehari-hari dengan orang lain Akan terjadi Apa namanya ini Akan terjadi Hembatan Akan terjadi Yang namanya Miskomunikasi Gak bisa kita komunikasi Dengan orang Kita gak usahkan Jauh-jauh Waktu kita sakit aja Waktu kita batuk aja Lagi gatel tenggorokan kita Kita komunikasi gak jelas Komunikasi gak jelas Sama orang kita juga Kita bicara gak bagus Dan sebagainya Ini kaululisan itu jelas ya Kalau kita bicara Kaululisan Perkataan lisan yang jelas Apa itu Nutku ucapan itu Itu kaululisan Perkataan lisan Wa amala amaluhu Amal lisan apa Paharokatuhu Harokatnya lisan Gerakan lisan Gerakan lisan Bisa menjulur Bisa keluar Kalau kita bicara Ternyata lisan kita itu Bergerak Apalagi kita Membaca Al-Quran Kadang Istilahnya Kalau kita belajar Tajwid itu Zal itu dimana kita buat Zal itu adalah Di ujung Kita letakkan lidah kita Di ujung Daripada gigi sebelah atas Kan gitu Di bawahnya Lal Gitu kan Jadi ada Zal Ada Ba Ada Ada Mim gitu kan Itu harokatnya semua Ini gerakan daripada Lisan itu Itu adalah amalnya Jadi Kalau amalan lisan itu Ucapan Oke Jelas ya Nutku itu Itu amalnya Perbuatannya Sementara Itu kaulnya Perkataannya Kaulnya itu adalah Ucapan itu Tapi amalnya apa Harokatnya Gerakan lisan itu Sendiri Nah gitu Bukan Bukan ucapan Kalau ucapan itu Ya Kaul Perkataan Tapi kalau Gerakan itu Itu nama amalnya Aktifitasnya Gitu ya Bahkan Nutku Ucapan itu Terjadi Karena adanya Harokat lisan Gerakan lisan Kalau emang dia selamat Daripada Apa namanya ini Kebisuan Orang yang gak bisu Biasanya Bicarakan Bagus ya Nah Orang yang Bicara bagus itu Biasanya lisannya Juga bergerak-gerak Bergerak-gerak Apalagi dia baca Al-Quran Gerakannya Kesana Dan kesini Untuk Memaskan Mengepaskan Apa namanya ini Makharij hurufnya Ilmu Tajwidnya Dan segala macam Jadi ini Hal yang jelas ya Antara Kaululisan Dan amalulisan Perkataan Lisan Dan Amal dan Lisan Jelas Kaululisan itu tadi Kaululisan itu Ucapan itu Amal lisan Harokatnya Gerakan lisan itu sendiri Baik Wa amma Kaulul kalbi Fahuwa i'tirafuhu Watasdiquhu Adapun Kaulul kalbi Ini kita sekarang Kalul kalbi Tadi kan lisan Udah nih Sekarang kalbi Adapun Perkataan hati Fahuwa i'tirafuhu Watasdiquhu Itulah I'tirafnya Pengakuannya Watasdiquhu Dan pembenarannya Itu hati Itu namanya Amal Itu namanya Kaulul kalbi Jadi Kaululisan tadi mengucapkan Kaulul kalbi Itu i'tirafuhu Pengakuannya Dan pembenarannya Wa amal Amaluhu Amalannya Amalannya hati apa Kalau amal lisan kan tadi Gerakannya itu ya Amalannya hati apa Wa amma amaluhu Fahuwa ibaratun Antaharrukihi Wa iradatihi Maka Itu merupakan Ungkapan Dari gerakannya hati Dan Kehendaknya hati Seperti apa Alikhlas Bilamal Ikhlas dalam beramal Itu ternyata Amalul kalbi Namanya Bukan Kaulul kalbi Gitu ya Jadi Keikhlasan seseorang Dalam beramal Itu namanya Amalul Apa namanya ini Amalul kalbi Bukan Kaulul kalbi Kaulul kalbi apa tadi I'tirafuhu Wa tersedikuhu Wa yakinuhu Gitu kan Keikhlasan itu Terjadi Dari Amalul kalbi Namanya Ibarat Atau Ingkapan Dari gerakannya Gerakannya Dan kehendak hati Itu sendiri Yang memunculkan Keikhlasan Jadi keikhlasan itu Dalam beramal Adalah merupakan Amalul kalbi Menangan di dalam hati Balhunaka Harokatun fil kalbi Bahkan disana Ada gerakan Di dalam Di dalam hati Ada gerakan Di dalam hati Itulah namanya Amalul kalbi Tadi Begitu Ada pun kegiatan Itu semuanya Adalah iman Tanpa iman Ini gak bisa dilakukan Gak akan ada Namanya ruku Gak akan ada Namanya sujud Gak ada Namanya kiam Gak ada Lihatlah orang-orang Yang gak beriman Atau keimanannya Lemah Apakah dia mampu Menegakkan sholat Sujud Kiam Dan sebagainya Enggak Jadi kenapa Orang yang Yang melakukan ini Bisa Karena ada dorongan Iman Tanpa iman Ini gak bisa terjadi Semuanya Orang menimpakkan Hartanya Bermilyaran Bahkan triliunan Apa dorongannya Ya iman Impakkan di jalan Allah Gak ada kembali Ke apa-apapun Kepada dirinya Kecuali orang yang Bisnis Investasi Itu soal lain Pasti dia mengharapkan Sesuatu dari hartanya Ini kalau orang di jalan Allah Apa yang diharapkan Hartanya habis Yang diharapkan adalah Pahala yang besar Dari Allahu Tawaraka Wa ta'ala Faizha qala qailun Aina dalilu Ala anna Al imana Yashmal hadil asya' Kalau ada yang mengatakan Apa dalil anda Menunjukkan bahwa Iman itu Meliputi semua ini Meliputi apa Kaulul qalbi wal lisan Wa amalul qalbi wal lisan wal jawari Kan lima ini berarti kan Ya Ada kaulul qalbi wal lisan Oke Kaulul qalbi Ya Kaulul qalbi wal lisan Oke Itu satu Apa namanya ini Kaulul qalbi wal lisan Wa amalul qalbi wal lisan wal jawari Berarti empat lah ya Empat Empat perkara Jadi pertama kita katakan Kaulul qalbi Oke Wa qalul lisan Dua Amalul qalbi wal lisan wal jawari Ini dia Jadi ini ada Apa namanya ini Ada empat ya Ada empat perkara Yang memang Dalilnya mana Gitu kan Antara Kaulul qalbi wal lisan Wa amalul qalbi wal lisan Wal jawari Lagi Mana dalilnya Kita lihat dalilnya Fakulna Kita katakan Kaulul nabi Sallallahu alaihi Nabi Sallallahu alaihi Bersabda Al imanuk Antu'mina billahi Wa malaikatihi Wa kutubihi Wa rusulihi Wal yawmil akhiri Iman itu adalah Engkau beriman kepada Allah Dan malaikatnya Dan kitab-kitabnya Dan rasul-rasulnya Wal yawmil akhiri Dan hari akhir Wal qadri khairihi Wa syarihi Dan qadar Allah Yang baik dan yang buruk Fahada qalul qalbi Itu semuanya adalah Qalul qalbi namanya Keimanan yang ada Di dalam diri seorang Terkait dengan Allah Keimanan dia kepada Allah Keimanan dia kepada malaikatnya Keimanan kepada kitab-kitabnya Rasul-rasulnya Hari akhir dan Qadar dan qadarnya Yang baik dan yang buruk Itu adalah Qalul qalbi namanya Itu perkataan hati Ya Wa amma Amma amalul qalbi Wal lisani wal jawari Ada pun Ya Peramalan hati Dan lisan Dan jawari Apa Padaliluhu Qawlul nabi Sallallahu alaihi wasallam Maka dalilnya adalah Perkataan nabi Sallallahu alaihi wasallam Jadi kita ulangi Bahwa Amalul qalbi Apa namanya ini Ya Qawlul qalbi Apa dalilnya Qawlul qalbi itu tadi Iman kepada Allah Iman kepada Iman kepada Iman kepada kitab-kitab Iman kepada Rasul Ada bid'un Ada bid'un Bid'un itu kalimat 3 sampai 10 Ada yang mengatakan 2 sampai 9 Ya Intinya sekitaran itu Bid'un Wasaba'una syu'batan Jadi ada Bid'un bisa 73 Bisa 74 75 sampai 79 Bahkan ada yang 80 Wasaba'una syu'batan Lebih daripada Bid'un dan 70 cabang A'laha qawlul la ilahilallah Yang paling tinggi adalah Perkataan la ilahilallah Wa adanaha imatatul ada'ani tarik Dan yang terendah adalah Membuang gangguan dari jalan Wal hayau syu'batu minyal iman Sementara ma'lu itu Bagian daripada keimanan Fahada qawlul lisani wa amaluhu Inilah perkataan lisan dan amalannya Iya kan Amalan lisan Wa amalun jawarih Dan juga amalun jawarih Wal hayau amalul kalbi Sementara Hayat malu itu Amalan hati Ini adalah dalilnya Jadi kalau kita katakan Apa dalilnya tentang Qawlul kalbi Qawlul kalbi yaitu tadi Al iman Billahi wa malaikatihi Wa kutubihi wa rusulihi Wal yamil akhir Wal qadr khairihi wa syarih Oke Itu qawlul kalbi Apa dalil tentang Amalul kalbi Wal lisan wal jawarih Ini Dalilnya adalah Kata Nabi SAW Al imanu bid'un Wa sab'una syu'batan A'laha qawlul la ilahilallah Qawl Berarti qawlul lisan Ya Karena qawlul kalbi Kan udah tadi Itu apa Iman Yang rukun iman Itu kan Itu qawlul kalbi Ini Qawlul lisan apa La ilahilallah Adana ha imatatul anidarak Anid tarik Imatatul anida'anid tarik Itu adalah Amalul jawarih Membuang gangguan Dari jalan Durikah Batukah Atau apakah itu Nah itu kan Amalul jawarih Anggota tubuh yang bekerja Tangannya Kakinya Dan segala macamnya Oke Sementara Wal hayau syu'batul minal iman Hayat itu Malu itu Sebagian daripada iman Itulah disebut dengan Amalul kalbi Amalul kalbi Fahada qawlul lisan Wa amaluhu Amalul jawarih Yang ini tadi La ilahilallah Qawlul la ilahilallah Itu amalul Amalul lisan Ya Pekerjaannya lisan Mengucapkan La ilahilallah Iyat adana Imatatul ada'anid tarik Ya Itu adalah Pekerjaan Anggota tubuh Sementara Al hayat rasa malu Ya Bermasyid kepada Allah Rasa malu Tidak taat kepada Allah Itu adalah Amalul kalbi Namanya Bukan qawlul kalbi Tapi amalul kalbi Dia merasa malu Dia merasa Apa namanya ini Takut ya Kepada Allah Karena Tidak mengerjakan Ketaatan kepada Allah Ini disebut dengan Apa namanya ini Rasa malu Yang memberikan Manfaat dan faedah Yang besar kepada dirinya Terima kasih telah menonton! Kemudian Maka dengan ini Nyatalah bahwa Iman itu Meliputi semua ini Secara keseluruhan Menurut syariat Iya Jadi Kalau kita bicara Amalul kalbi Qawlul kalbi Wa amalul kalbi Qawl lisan Wa amalul lisan Waljawari Jelas Terjambar Di dua dalil Yang kita bacakan Dalil pertama itu Riwayat Imam Muslim Al iman Antu'mina billahi Malaikatihi Warasulihi Sebagaimana Dalam hadith Jibrill Yang kedua Adalah tentang Al iman bid'un Wasaba'una Wasaba'una syukbatan Itu juga terdapat Dalam riwayat muslim Dan juga Al iman al-bukhari Jadi intinya Ikhwan Dan akhwan Para pemirsa Salam tipi Rahiman Wa iya Kumjamian Bahwa memang Jelas ya Dalilnya Tentang Qawlul kalbi Tadi Qawlul lisan Dan Amalul jawari Wa idulu Liza'li kaedun Qawlul hu ta'ala Dan ditujukan hal demikian Juga adalah Firman Allah Azza wa Jalla Wa makana Allah Liudia Imanakum Dan tidaklah Allah Menyenyakan Keimanan kalian Wa makana Allah Liudia Imanakum Dan tidaklah Allah Menyenyakan Keimanan kalian Qalq Al mufassirun Ay solatakum Artinya Iman disini Adalah solat kalian Ila baitil maqdis Kepada Mengarah Ke baitil maqdis Fasamallahu ta'ala Solata imanan Ma'annaha Amalun jawari Wa amalul kalbi Wa qawlul lisan Maka Allah Menyebutkan Solat itu sendiri Sebagai Iman Sebagai iman Ya Fasamallahu ta'ala Solata imanan Maka Allah Itu Mengatakan Solat itu Imanan Kenapa Ma'annaha amalun Ya Bahwa solat itu Ternyata adalah Amal Amal apa Amal jawari Wa amalul kalbi Wa qawlul lisan Begitu Jadi disini Iman disini Jangan dimaknai Iman Apa namanya ini Adalah Keyakinan Iktiqat Bukan Iman disini Maksudnya adalah Solat Terkait dengan Bagaimana dulunya Awalnya kan Nabi Assalam Dan para sahabatnya Menghadapnya dulu Bukan ke Kaabah Awalnya dulu Mereka menghadap Ke Baitul Maqdis Ya Baitul Maqdis Awalnya Kemudian Nanti Anda bisa baca Dalam awal-awal Surah Al-Baqarah Kami sudah melihat Bolak-baliknya Engkau di langit Artinya Allah SWT melihat Bagaimana Nabi SAW Yang menginginkan Agar Kibrat itu Dialihkan Dari Baitul Maqdis Ke Baitul Baitullah Al-Haram Yaitu Kaabah Dan Alhamdulillah Allah SWT Ijabahkan Jadi intinya Bahwa Dan Allah SWT Tidak ingin Menyenyiakan Iman kalian Iman kalian Solat kalian Maksudnya disini Solat ke Baitul Maqdis Kenapa Solat ke Baitul Maqdis Waktu itu kan Awalnya-awalnya ini Saya kira ada Sekitar Satu tahun 6 bulan Satu tahun 6 bulan Berarti sekitar 18 bulan Begitulah Kiranya dulu Para sahabat Apa namanya ini Menghadap Kibrat ke sana Baru diarahkan Ke Kaabah Setelah itu Nah Sebagian sahabat Sebelum turun ayat ini Sebelum turun ayat ini Itu Bertanya-tanya Ya Rasulullah Bagaimana dengan sahabat-sahabat kami Yang meninggal duluan Sebelum Kaabah ini Sebelum Kaabah dijadikan Sebagai kibrat Sebelum diarahkan Kan dulu Baitul Maqdis ini Ini dulu mereka Sudah meninggal ternyata Sebelum diarahkan Ke Baitul Ke Baitullah Di Makkah Al-Muqarramah Jadi kata Nabi Yang tidak mengapa Apa namanya ini Solat mereka diterima InsyaAllah Maka Allah SWT Dalam Al-Baqarah 143 ini Dan tidaklah Allah Menyanyiakan Solat kali Artinya Solat ke Baitul Maqdis Yang dulunya Di awal Kiblat Baru berubah Ke Baitullah Atau ke Kaabah Al-Musharrabah Nah di dalam hadis ini Allah SWT Menyamakan Solat itu Sebagai Iman Ya Bahwa Solat itu adalah Amalun Jawareh Kan kerakan Anggota tubuh kan Dari Ruku Sujud segala macam Iya Tapi Amalun Qalbi juga Apa Amalun Qalbi disitu Amalun Qalbi disini Keikhlasan dia Dalam menunaikan Solat Karena kalau gak ikhlas Ya sama aja Percuma kan solat Karena Solat gerimanya Solat itu adalah Ikhlas Al-Muttabak Ikhlas Mengikuti Tacara Nabi Tacara Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Maka Kalau gak ikhlas Ini bisa berbahaya Keikhlasan ini Sangat penting Dan ini merupakan Dan ini merupakan Amalun Amalun Qalbi Keikhlasan itu Dan Kaulun Lisan jelas Lisan itu bicara Membaca Surah Al-Fatiha Dikir-dikir Ruku Dan Sujud Tahiyat Dan segala macamnya Ya Itu adalah Kaulun Lisan Jadi terkumpul lah Di dalam solat itu sendiri Ada disebut dengan Amalun Jawareh Ya Kemudian juga Amalun Qalbi Dan Kaulun Kaulun Lisan Ikhwati Filah Azani Allah Ta'ala Wa Iyakum Jami'an Hada huwa madhab Hada huwa madhabu Ahli sunnati wal jamaah Inilah madhabnya Ahli sunnah wal jamaah Ya Wa shumuluhu lihadihil asya'al-arba'ah La yanik Annahu la yatimu ila biha Balqad yakunun insan mu'minan Ma'atakhal hui ba'dil amal Lakinahu yangkus imanuhu biqadri Ma naqasa min amalihi Ma naqasa min amalihi Dan karena Wa shumulihi Dan karena Terangkumnya ya Dan karena Kelengkapan iman itu Terhadap Hadil asya'al-arba'ah Terhadap Empat perkara tadi Yaitu apa Empat perkara yang kita sebutkan tadi Adalah Qaulul qalbi Wa qaulul lisan Wa amalul qalbi Wa amalul lisan Wa jawari Ini dia kan Jadi ada empat Qaulul qalbi Wa qaulul lisan Ya Amalul qalbi Ya Dan lisan dan jawari Kan begitu Jadi ada empat ini Qaul itu Qaul lisan Dan qaulul qalbi Ya ada dua Kemudian yang dua berikutnya Amalul qalbi Wa amalul lisan Dan juga jawari Ah gitu kan Jadi ada empat Dan lengkapnya iman Terangkumnya iman Dalam perkara yang empat ini Tidak memaknai bahwa Tidak sempurnanya iman Seorang kecuali dengannya Artinya Balqot ya kunul lisan Mu'minan Ya Artinya bahwa Jangan dimaknai Keempat ini Ya ini Qaulul qalbi Ya qaulul lisan Begitu juga dengan Amalul qalbi Wa amalul lisan Wa jawari Ini Jangan dimaknai bahwa Itu harus semuanya Apa namanya ini Ada pada diri seorang Balqot ya kunul lisan Mu'minan Bahkan terkadang Seorang itu beriman Ma'takallubi ba'dil amal Tapi dia menyeringatkan Beberapa amalan Lakina huyangkus imanuhu Bi qadrimana qasmin amalih Tapi tentulah imannya berkurang Sekedar Berkurangnya dari amalan Artinya semakin orang itu Sedikit amalannya Ya tentu akan Berkurang Apa namanya ini Akan berkurang keimanannya Karena Alimanu Yazidu Yazidu Wayangkus Ya Taib kita lanjutkan Ikhwati filah Azza niallahu ta'ala Wa iyakum Jamian Disebutkan bahwa Sekarang kita akan lihat Wa annal iman Ya Wa annal imana Yazidu Bitu'ah Wayangkus Bahwa iman itu Bertambah Ya dengan ketaatan Dan berkurang dengan Kemaksiatan Tentu Ini akidah Al-Sunnah wal-Jamaah Asbabu Ziyaratul iman Arba'atun Sebab bertambah iman itu Ada empat katanya Pertama Ma'rifatullahi ta'ala Bi asma'ih wa sifatihi Mengenal nama-nama Allah Dan sifatnya Fa'innahu kullama izdadal insan Ma'rifatan billah Wa asma'ih wa sifatihi Izdada imanuhu Maka setiap kali orang itu Tambah Ya Pengetahuannya dengan Allah Terhadap nama dan sifatnya Setiap kali itu dia bertambah Keimanannya Artinya Semakin kita mengenal Allah Semakin kuat Dan keimanan kita Karena kalau orang mengenal Allah Karena orang yang mengenal Allah Tahu lah bagaimana Allah Dengan hamba-hambanya Tahu Allah bagaimana Selalu Allah menolong orang yang bertakwa Orang yang berhusnudun kepadanya Ya Bagaimana Allah Maha mendengar Maha melihat Maha memudahkan Maha lembut Dan segala macam Ini Tentu Dengan kita mempelajari asma' dan sifat Ini akan semakin melembutkan Dan menguatkan keimanan kita Ikhwati billah Yang kedua Menyebabkan iman itu bertambah An-nadar Fi ayatillahi Al-kauniyah Wa syari'iyah Melihat kepada ayat Allah yang kauniyah Alam ini Dan syari'iyah Dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran Dan sunnah Nabi SAW Jadi Kalau kita bisa Mengkolaborasikan Ataupun menjama' Ya mengkumpulkan Mengumpulkan antara Apa namanya ini Ayat-ayat Al-kauniyah dan syari'iyah Ini sangat luar biasa Artinya Dengan kita Semakin kita memahami Dan semakin kita mentadaburi alami ini Apa yang terjadi Semakin kuat keimanan kita kepada Allah Ini semua adalah ciptaan Allah Ini semua adalah makhluk Allah Yang Allah Yang Allah tujukkan kebesarannya Dengan melalui ciptaan yang ada Kemudian kita baca Al-Quran Bagaimana dalil yang terdapat Ya Al-Quran yang sangat jelas Bagaimana Al-Quran menjelaskan Tentang keimanan Ya Tentang Tentang ibadah Dan sebagainya Ini sangat luar biasa Mendongkrak Keimanan seorang itu Semakin kuat Yang berikutnya Yang ketiga adalah Kasrutu'at wa ishaniha Memperbanyak taat Dan berbuat baik Tentu ini adalah Salah satu Apa namanya ini Cara kita Dalam meningkatkan Dan mengenjot ya Keimanan kita Kepada Allah Kalau kita lihat Karena amalan itu Bagian dari keimanan Maka Karena keimanan itu Ya keimanan itu termasuk Ya Amalan itu termasuk Dalam keimanan Maka mestilah dia bertambah Dengan banyaknya Amalan Artinya iman akan bertambah Dengan banyaknya amalan Yang keempat Supaya iman kita bertambah Meninggalkan maksiat Karena ingin mendekatkan diri Kepada Allah Maka manusia Semakin dia meninggalkan Maksiat Karena Allah Semakin kuat pula Keimanannya Ila empat hal Kata Syaih Muhammad S.A.M Menyebabkan iman itu Bertambah Mengenal nama-nama Dan sifat Allah Memperhatikan tentang Ayat Allah Yang kaunia dan syariah Yang ketiga Memperbanyak ketaatan Dan berbuat kebaikan Yang keempat Meninggalkan maksiat Karena Allah Sekarang kita lihat Asbabu naqsil iman Arba'ah Sebab iman itu Berkurang Ada empat juga Yang pertama Berpaling Dari mengenal Allah Dan nama-nama Dan sifatnya Berpaling Dia gak mau Gak mau belajar Ini yang pertama Dia gak jauh dari agama Allah Bukan semakin kuat imannya Tapi semakin kurang Yang kedua Gak mau memperhatikan Dan mentadaburi Allah yang kaunia Yang alam ini Dan syariah Hatinya jadi keras Hatinya jadi Tidak lembut Yang ketiga Sedikitnya amal solehnya Yang keempat Pi'lul ma'asi Yaitu Apa namanya ini Memperbanyak Atau membuat Maksiat Belum perbuatan maksiat Itu adalah Apa namanya ini Mempenyebabkan iman itu berkurang Bukan bertambah Kita bisa merasakan kok Semakin banyak maksiat kita apa Semakin kita jauh Dengan Allahu Tabaraka Wata'ala Ikhwati billah azani Allahu ta'ala Wa iyakum jamian Waktu kita sudah habis Mudah-mudahan Apa yang sampaikan tadi Bermanfaat Semoga kita Dimudahkan oleh Allah Untuk ketemu Di lain waktu Dengan tema yang sama Insya Allah Kita lanjutkan Kajian kita ini Mudah-mudahan Allah SWT Memberikan kita tambahan Ilmu dan keikhlasan Dalam beramal Hada wa sallahu wa sallam wa baraka'ala Nabi Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Subhanaka Allahumma bihamdika Asyadu ala ilaha ila anta Astaghfirullah wa sallam wa sallam wa rahmatullahi wa barakatuh Terima kasih telah menonton